Jalan yang rame dilewati oleh pengendara di Rairah Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jadi tempat Ahmadiyani atau Akrab di Sapa Jamil untuk menjajakan dagangannya. Sambil duduk di kursi roda yang remnya sudah tak berfungsi, Jamil menjual dagangannya demi selembar 2 lembar ribuan rupiah. Dalam sehari uang 50 ribu rupiah bisa Jamil bawa pulang, untuk kemudian ia tabung. Namun jumlah tersebut didapatkan sebelum pandemi, terlebih ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan secara ketat beberapa bulan yang lalu. Jamil sendiri merupakan seorang penyandang disabilitas yang tinggal di daerah Warakas, Jakarta Utara bersama orang tuanya. Sejak umur 1 tahun 3 bulan, ia dinyatakan mengalami polio, yang menyebabkan kakinya tidak bisa digunakan untuk berjalan. Dia sakit panas, itu panas, terus jatuh. Umur berapa? Satu tahun 3 bulan, ya kan. Tadi berarti normal ya? Normal lahir ya. Nah itu lalu saya tiba-tiba itu dia mati total dari kepala, dari kaki. Tapi saya udah berusaha ya, kerobatannya kemarin, ya alhamdulillah cuman kakinya yang kemarin. Komunikasi dia agak berkurang lah ya, jadi kalau orang ngomong tuh tanggapannya ya gitu. Lu sekolah ke 2 SD? SD dia di, ya biasalah dihina, dilobbykan sama anak-anak, ditendai juga saya lah. Begitu jadi nyerah, gak mau sekolah lagi. Mulai apa, Pak, jualannya? Mulai dari tahun 2019. Lagi minuman lagi, belum ada ininya, belum ada proses penyakitnya, kan. Sudah ke minuman, alhamdulillah setelah jadi ada pandemi, orang pada takut. Iya, bukan, maksudnya orang-orang pembelinya itu loh, kayak minuman kan. Tapi jualan jamnya? Iya, jualan. Nama saya kan diantar, di tempat cuci motor tuh, diudah saya, disitu nongkong sama saya. Ada kurusin roda dia? Iya. Terus sekarang jualannya sendiri? Sendiri, karena tisu, gak terlalu berat. Tisu ngerenteng, udah taruh di bawah, jalan. Dia maunya sendiri kalau ngerenteng mau. Sebelum corona jualan apa? Nah, rokok. Rokok sama minuman air mineral. Rokoknya punya lumayan gak? Ya, alhamdulillah sih, sebelum lagi corona kan ya. Banyak pembeli, ya jam sepujian udah habis ya. Itu ada penambahan sih sebenarnya kan ya. Corona gini gimana jualannya? Corona ini, tisu doang. Mineral habis, turun jatuh. Turun jatuh. Turun jatuh udah. Kayak orang-orang ketikutan, jadi ya jarak pembeli, gitu. Seperti udah kasihan, ya udah lah. Tisu aja, ini yang lebih lah kalau tisu. Kalau jatuh 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 sendiri, bapak khawatir gak sih? Sebenarnya khawatir ya. Sering kadang-kadang laporannya itu kadang-kadang dipalak, ya kan. Emangnya nyuruh disuruh jagain. Ya kalau gak jagain terus. Cari kan jaga tisu doang kan. Biasanya gak bingis, ya. Kecuali barang banyak. Saya sih bukan sebagai orang tua, namanya orang tua ya. Namanya anak gimana? Sekarang namanya orang tua juga cape juga ya kalau pikir orang. Kadang-kadang ya, gak sih sih minta maaf, ya. Orang sekitarnya, kadang-kadang gitu, ya kan. Dulu saya gendong, sering. Dabu-dabu-dabu ini saya gak sanggup. Udah tua, saya gak. Udah ngasot aja ya, ngasot. Tapi di luar, udah diseram, kadang-kadang gitu. Ya, kondisinya dia lah, gak dihargai gitu, ya kan. Saya minta maaf aja, sepertinya minta maaf gitu, ya. Minta-minta begitu, saya sih ya. Keterbatasan yang Jamil miliki tidak menjadi halangan baginya untuk memiliki mimpi. Selama ini, pundi-pundi rupiah yang didapatkan dari dagangan kecilnya ditabung untuk membeli ponsel pintar. Orang tuanya pun tak sanggup membelikan, karena kondisi ekonominya pun yang prasejahtera. Namun hal ini, malah menjadi semangat Jamil untuk terus berjuang mencari uang dengan caranya sendiri. Selain itu, Jamil ingin memiliki warung sederhana. Agar ia tak perlu lagi berkeliling ke jalan-jalan raya sendirian dengan kursi rodanya. Dari Jakarta Utara, Eko Ramdhani dan Yudha Hadisana melaporkan untuk ACTT TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.